Saya guru di program Magister Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiah. Saya membimbing mahasiswa tesis S2. Kadang mahasiswa saya datang di bimbingan ke rumah. Dia datang dari kampungnya, dari Garut, dari Bandung, dari mana-mana. Sambil bimbingan, dia bawa oleh-oleh dari kampungnya. Saya katakan kepada dia, dia bilang, Ustaz ada oleh-oleh sedikit dari kampung. Saya katakan, saya terima oleh-olehnya, tapi nilai kamu saya turunkan. Kenapa Ustaz? Karena kamu menyogok dosen. Iya kan, agar nilai kamu bagus kan ya? Enggak, enggak Ustaz, walaupun tidak saya turunkan. Kalau kamu mau objektif nilai kamu saya berikan sesuai dengan kemampuan kamu, ambil lagi hadiahnya. Kira-kira apa yang dilakukan ini? Daripada rugi dua kali, rugi oleh-oleh, rugi nilai, mending tidak ada rugi kan ya? Diambilnya lagi. Kadang, di rumah tidak ada, lagi tidak ada snack, saya ajak mahasiswa ini kalau bimbingan, untuk makan di warung di sekitar rumah. Dia kadang mau membayarkan pakai uang pribadi. Saya katakan, silahkan bayar, nilai kamu saya turunkan. Karena kamu menyogok dosen. Apa, Nustaz? Harus itu anda lakukan, didik mereka. Kalau enggak, anda tidak jadi pendidik namanya. Ya atau tidak? Nanti, ketika anak ini tahu bahwa ibu gurunya lima risuah, berarti risuah sebuah satu hal yang halal. Ketika dia menjadi orang penting, baik tingkat desa sampai tingkat atas, sudah terbelas ya, dan diajarkan oleh gurunya, gurunya yang, Masya Allah pakai cadar, tentu Islamnya Masya Allah. Ini kan jadi pandutan dia kan ya. Guru saya dulu pakai cadar, dia terima. Masa saya enggak terima? Anda yang mengajarkannya. Tapi kalau dari awal anda ajarkan kepada orang tuanya, dan kepada muridnya, bahwa ini dalam agama Allah haram, mereka Insya Allah akan menjadi anak-anak dan menjadi orang penting yang nantinya, yang tidak mau menjadi bimbingan risuah. Alvan, Ustadz ini kan sudah berjalan 4 tahun ya, kan yang sudah lewat-lewat itu, kan sudah tahu sekarang haram bagaimana cara membersihkannya, kan yang sudah kemakan gitu sama anak gitu ya, rejeki itu. Di waktu itu anda tidak tahu hukumnya? Kalau tidak tahu, semoga Allah maafkan. Yang masih ada parsel-parselnya, atau amplop-amplopnya yang masih ada itu, itu berikan ke pihak sekolah. Berikan ke pihak sekolah, ini saya terima dahulu, masa musuhnya ada dalam rekening, berikan kepada pihak sekolah. Karena anda sudah digaji.